Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji memperbaiki kesejahteraan Hakim Indonesia saat audiensi dengan DPR. Audiensi tersebut dihadiri Solidaritas Hakim Indonesia, SI, yang sebelumnya melakukan protes soal kesejahteraan. Prabowo menyampaikan janjinya melalui telepon yang diterima Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Para hakim yang hadir tak kuasa menahan haru, hingga menangis dan berpelukan mendengar komitmen Prabowo. Gaji hakim saat ini masih mengacu pada PP No. 94 Tahun 2012, yang dinilai sudah tidak relevan lagi. Tunjangan hakim juga tidak berubah sejak 12 tahun lalu, meski tanggung jawab terus meningkat. Saya berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin agar mandiri, dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya, iujar Prabowo. Prabowo lantas berjanji akan menaikkan gaji hakim. Pernyataan Prabowo langsung disambut tepuk tangan perwakilan hakim yang hadir. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik, itu pandangan saya dari dulu, diterang Prabowo. Prabowo menegaskan sudah lama memperhatikan nasib para hakim, dan akan segera mengambil langkah nyata. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.